Software DJ sudah canggih-canggih tapi masih belum ada gunain stem mode. Disini gue JJX akan ngajarin kalian cara menggunakan stem mode di aplikasi DJ ataupun software DJ apapun itu. Maupun Serato, Rekordbox, dan yang lain-lain. So let's go! Halo guys, welcome to Domes DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini kita lagi bareng sama JJX nih. Jadi hari ini JJX bakalan kasih tau cara kreatif mixing pake stem mode di Serato DJ. Langsung aja kita panggil JJX. Dan hari ini kita kedatangan JJX kurang lebih untuk sampel mixingnya kayak gini. Sebelum kita lanjutin, gue mau kasih tau dulu buat kalian yang bingung download lagu DJ. Kalian bisa langsung aja ke www.kupingdj.com Karena ada DJ set lengkap dari urutan lagu, hot, cue, looping. Jadi kalian bener-bener tinggal mainin aja. Dan itu juga support untuk Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Support Domes DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena gue bakalan sharing tentang kreatif, DJ tips and trick, review, breakdown, bedtime DJ story, dan DJ talks. So, apa itu stem mode? Stem mode sendiri itu adalah sebuah layanan dari software DJ. Itu untuk mengambil frekuensi-frekuensi tertentu dari sebuah lagu contoh. Kita mau ngambil frekuensi atas atau bagian acapellanya, nanti dari situ dia akan ngehilangin semua suara, ngambil acapellanya doang. Dan kita bisa ngambil juga melodinya saja, bass-nya saja. Seperti yang kalian lihat di sini, kalau di Serato, stem mode-nya itu ada di sini. Nah, bisa dipilih. Tinggal mau nyalain apa, kalau matiin vokal. Jadi kayak kita matiin vokal atau mau ngambil apa. Tapi di sini ada dua tombol aktif, yaitu langsung ke vokal doang atau instrumen. Karena itu paling standar, kita mau ngambil vokal atau mau ngambil instrumennya saja. So, basically di sini waktu gue akan jelasin cara gue mixing live ya. Live mixing secara kreatif menggunakan stem mode. Kenapa menurut gue stem mode ini sangat berguna? Dan meskipun ini hal yang masih sangat baru, sangat fresh, baru muncul kemarin. Tapi stem mode ini menurut gue sangat seru digunain dan sangat berguna. Terutama juga kalau kalian seorang produser atau suka ngedit lagu, mashup lagu secara dijahit dulu di rumah. Ataupun tidak mau main sterilize juga bisa menggunakan stem mode ini buat editing lagu. So, di sini gue ada lagu di deck kiri, yaitu lagunya Bazem. Nah, seperti kalian lihat ini udah gue taruh hot cue-hot cue tertentu. Di sini gue ada lagu kedua, yaitu All In punya hybrid genius. Nah, konsepnya di sini adalah gue, lagu pertama yang gue setel itu pasti Bazem. Nah, dari situ gue akan mau masuk ke All In. Tetapi gue pengen moodnya tetap nggak turun nih. Karena di sini kan lagu All In nih. Kayak menurut gue kurang hype aja. Gue ingin mempertahankan moodnya itu tetap menggunakan beat yang ada di lagu Bazem. Contohnya abis ini. Karena lagunya juga beatnya sama. Jadi kayak gitu-gitu. Dan ini dropnya juga sama. Nah, mirip-mirip. Kebetulan kuncinya juga sama, 9A. Gue akan contohin cara kerjanya yang udah gue buat. Mulai matikan vokalnya. Kita boost dikit midnya. Nah, disitu moodnya sama dan itu tetap nyambung. Kita ngambil acapellanya saja dari lagu yang deck kanan. Dan kita ngambil beatnya dari deck kiri. Nah, gue akan jelasin cara gue prepare cara main stem mode di Serato. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang gue pake dan gue pencet 2 hotkey yang paling penting adalah 2 hotkey ini. Warna kuning dan warna ungu. Nah, waktu gue lagi mencari-cari, gue hanya butuh suara outro atau beat kosong dari lagu yang di belakang lagu deck kiri ini. Ini kenapa gue tandain warna ungu. Warna ungu ini hanyalah untuk penanda gue, supaya gue tau bahwa ini akan lompat saat warna ungu. Gue harus pencet warna kuning. Jadi, untuk gue pengen ngambil outro-nya. Itu gue ngambil beat kosongnya outro dari warna kuning. Kenapa gue ngambil beat kosong tapi kok harus di menggunakan stem mode. Di sini masalahnya outro-nya itu ada suara-suara vokal yang mengganggu untuk kreatif mixing. Nah, maka dari itu kenapa gue harus stem mode atau pencet tombol instrumennya saja untuk ngilangin vokalnya yang vokal cowok tadi. Lalu dari situ kita gabungin dengan ini. Nah, cara gue adalah patokannya. Waktu lagu ini berjalan, ini ada tanda warna ungu di sini. Artinya waktu warna ungu gue harus mencet warna kuning yang ke sini. Untuk lompat ke outro. Nah, akan tetapi kalau dari bagian lagu tersebut. Nah, karena itu kan kalau waktu gue mencet mode instrumen stem mode-nya sama mencet hot cue kan gak bisa barengan tuh. Dan gue harus mencet hot cue yang kanan juga. Nah, jadi kalau kalian sadar itu ada fill in. Fill in ini. Nah, itu adalah waktu gue untuk mencet tombol ini di software. Sebenarnya tombol ini, ini ada tips buat kalian. Tombol yang ada di ini, microphone dan instrumen ini tuh bisa di hot cue di alat atau bisa di midi di alat. Tapi itu harus midi manual. Dan itu tergantung tombol alat mana yang kalian gak mau pakai. Itu bisa di midi, jadi kalian gak perlu ribet-ribet mencet ke laptop. Seperti itu. So, yang gue lakuin adalah kayak begini. Kalau kalian perhatiin tangan. Ini. Kalian bisa lihat, jadi gue mencet stem-nya itu sebelum warna ungu. Lalu waktu warna ungu, gue pencet warna kuning untuk lompat. Lalu juga play bagian disini gue udah tandainnya warna merah. Gue tinggal play aja bareng. Jadi kayak gue ulangin sekali lagi. Jadi pas mencet yang warna kuning sama warna merah barengan. Atau enggak, taruh dulu di warna merah deck 2-nya lalu tinggal pencet play. Lalu biarkan aja ini jalan lagu. Sebenarnya stay mode sendiri menurut gue ini tidak harus dilakukan secara live. Gue tau kalian para DJ mungkin ada yang tidak nyaman atau kurang nyaman untuk main secara live. Karena ya gue sendiri kadang dengan cara gue yang lagu ini pun kadang kalau kondisi mungkin sedikit mabok atau terlalu waktu atau lupa. Itu gue juga bisa lupa salah mencet hot cue bisa terjadi hal yang fatal. Itu riskan banget. Jadi sebenarnya stay mode ini juga bisa kalian lakukan preparation sebelum kalian perform. Contohnya kalian ngedit lagu di DAW, kalian buka Serato, kalian pilih lagu, oh gue pengen ngambil acapellanya ini. Nah dengan Serato Stamps ini ataupun software DJ Stamps yang lainnya, itu kalian bisa ambil acapellanya. Contoh kalian Stamps acapellanya, lalu kalian record. Di software itu kalian record, biarin jalan sesuai BBM-nya. Nah dari record itu kan kalian bisa ambil hasil recordnya, masukin ke DAW, lalu kalian edit. Kalian jahitlah lagunya itu, udah jadian gitu. Jadi gak perlu mainin live kalau kalian ragu atau itu terlalu riskan menurut kalian. Tapi to be honest, ada serunya juga loh main Stamps mode secara live. Karena DJing is not only mixing, but you can do way more fun than that. Secara kreatif, itulah dia gunanya Stamps mode. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Thank you banget nih bro ya, udah sharing bareng buat temen-temen. Sampai sini dulu tutorial dari JJX. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampe habis. Support Domes DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Domes DJ, your daily DJ updates. Let me know kalian mau comment apa untuk next tutorial ya. Let me know on the comments. They're fresh. They're fresh. Thanks. Thanks. Thanks guys. selamat menikmati